Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Sari Yudiyati, sampaikan beberapa hal kepada Kapolijendral Lestio Sigit Prabowo. Sari sampaikan pentingnya Kapolijendral Lestio Sigit Prabowo. Untuk kasus kekerasan seksual kepada anak di Purworejo yang mengalami pemerkosan oleh 13 orang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Sari Yudiyati, meminta Kapolijendral Republik Indonesia tidak memberikan restoratif justice terhadap pelaku kekerasan seksual. Pihaknya sangat menentang restoratif justice diberikan kepada pelaku kekerasan seksual. Politisi praksi Partai Golkar ini mencontohkan satu kasus kekerasan seksual yang menimpa kakak beradik di Purworejo, Jawa Tengah yang diperkosa oleh 13 orang pria tetangganya. Tapi yang bikin diris perangkat desa justru membaksa damai antara si pemerkosa dengan si korban. Bahkan sang kakak yang masih berusia 15 tahun dipaksa dinikahkan siri dengan pelaku atau pemberkosa. Saya sangat prihatin beberapa waktu yang lalu saya melihat berita dua anak perempuan di bawah umur adik kakak di Purworejo yang menjadi korban kekerasan seksual dan pemberkosaan 13 orang. 13 orang loh bapak-bapak. Latar belakang kedua korban sangat memprihatinkan. Bapaknya telah meninggal dunia dan ibunya memiliki keterbatasan. Jadi dua anak ini adalah anak kihat tim dan ibunya juga memiliki keterbatasan. Disebutkan bahwa dipaksa damai oleh perangkat desa. Perangkat desanya ini juga harus dicek ini Pak Kapori. Orang sudah dirudah paksa, dipaksa damai pula. Cimana ya? Orang diperkosa, dipaksa damai. Itu saya keberatan Bapak Kapori. Jadi bukan hanya pelaku, tetapi semua perangkat desa yang memaksa damai, apalagi memaksa kawin siri. Coba Bapak Kapori cek deh. Sedikit nih, ada pengarahan khusus dari Big Boss-nya Komisi 3, Sri Kandi satu-satunya Pak Kapori. Jarang-jarang kita punya pimpinan perempuan di Komisi 3. Ibu Sari Juliati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin pimpinan, anggota dan pimpinan Komisi 3, Bapak Kapori yang saya hormati dan saya cintai, beserta jajaran. Jajarannya dihormati aja, tidak dicintai ya. Pak Kapori, saya sedikit aja mengenai kasus kekerasan seksual kepada anak. Jadi saya sangat prihatin, beberapa waktu yang lalu saya melihat berita, dua anak perempuan di bawah umur, adik kakak di Purworejo, yang menjadi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan 13 orang. 13 orang loh Bapak-Bapak. Dua korban tersebut dipaksa damai oleh perangkat desanya. Juga salah satu korban dipaksa untuk meningkasiri dengan salah satu pelaku. Bahkan salah satu korban saat ini telah memiliki seorang anak, latar belakang kedua korban sangat memprihatinkan. Bapaknya telah meninggal dunia dan ibunya memiliki keterbatasan. Jadi dua anak ini adalah anak kihat tim dan ibunya juga memiliki keterbatasan. Disebutkan bahwa dipaksa damai oleh perangkat desa. Perangkat desanya ini juga harus dicek ini Bapak Kapolri. Orang sudah dirudah paksa, dipaksa damai pula. Cemana ya? Orang diperkosa dipaksa damai. Itu saya keberatan Bapak Kapolri. Jadi bukan hanya pelaku, tetapi semua perangkat desa yang memaksa damai, apalagi memaksa kawin siri. Coba Bapak Kapolri cek deh. Kawin siri itu bukan menyelesaikan masalah. Itu persoalan baru. Pernikahan tidak bisa dibuat asal-asalan seperti itu. Jadi persoalannya bukan menikahkan, tetapi pelakunya harus dihukum seberat-beratnya dan korban harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kami meminta dengan hormat kepada Bapak-Bapak sekalian untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini dan juga kasus-kasus lain yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi semua yang judulnya adalah kekerasan seksual terhadap anak atau terhadap kaum yang lebih lemah itu saya minta perhatian dari Bapak-Bapak sekalian. Dan saya tidak ingin ada restoratif justice terhadap kekerasan seksual. Untuk kasus narkoba sebagai korban mungkin perlu restoratif justice. Tetapi kalau kekerasan seksual saya sangat menentang untuk adanya restoratif justice. Dan yang kedua pada saat melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test pada tahun 2021 Bapak Kapolri telah berkomitmen untuk membangun citra positif Polri salah satunya dengan merekrut santri sebagai calon anggota kepolisian. Dalam kesempatan ini izinkan kami untuk mengkonfirmasi kembali komitmen tersebut. Kami berharap untuk mendapatkan data terkait jumlah anggota polisi berlatar belakang santri baik setelah fit and proper test sampai hari ini. Jadi saya minta data pertahun ya Pak Kapolri ada berapa santri yang sudah direkrut oleh Polri sebagai anggota Polri. Hal ini penting untuk kami soroti mengingat potensi besar pondok pesantren dan jumlah santri di Indonesia sangat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2022 terdapat sebanyak 36.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri mencapai 3,4 juta jiwa. Jika dilihat dari distribusi wilayah, izin Pak Kapolri salah satunya di Nusa Tenggara Barat jumlah santri itu sangat banyak. Lebih dari 250.000 santri berdasarkan data Kementerian Agama. Data ini menunjukkan bahwa komitmen yang pernah disampaikan Bapak Kapolri mendapatkan dukungan dari segi kuantitas. Jadi Bapak Kapolri punya komitmen, santrinya juga berdasarkan kuantitas sangat banyak sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah pelaksanaan konkret dari komitmen tersebut oleh Polri. Kami juga berharap adanya kerjasama yang erat antara institusi Polri dengan pondok pesantren untuk mendukung pelaksanaan program ini. Jadi saya berharap ada program-program Polri masuk ke pesantren-pesantren untuk mengguiding agar para santri itu siap ketika ada perhekrutan anggota Polri. Kerjasama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program perhekrutan khusus santri menjadi anggota polisi. Oleh karena itu kami dengan hormat meminta kepada Bapak Kapolri untuk menambahkan kuota khusus bagi santri baik di NTB maupun di daerah lain yang memiliki potensi surupa guna memperkuat pelaksanaan komitmen ini. Mungkin itu saja dari saya pimpinan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan dari Pak. Pimpinan, daftar pimpinan. Ya, ya, sebentar. Pak Ranu sedikit ya. Pak Suding ya selain ini ya. Ijin senior. Sebentar saja. Atau saya turun dulu ke situ. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi Tiga yang sehormati, Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang sehormati. Ini Pak Kapolri tradisi baru. Terima kasih sudah bisa mengajak seluruh Kapolda untuk hadir. Kita sebetulnya Pak Kapolri membuka ruang aduan buat masyarakat untuk ke Komisi Tiga. Makanya nanti mungkin akan lebih banyak atau sering kita akan rapat juga dengan Kapolda-Kapolda. Karena banyak sekali masukan dari masyarakat yang merasa Pak Kapolri belum bisa terpenuhi rasa keadilan dalam hal penegakan hukum. Nah ini biasanya aduannya banyak. Kita tadi sudah berapa yang kita lakukan RDPU. Nah biasanya kita tindak lanjuti dengan tidak selalu mengajak Pak Kapolri untuk RDP, tapi juga bisa dengan jajarannya. Jadi ini nanti mungkin banyak Kapolda yang sering hadir untuk bisa rapat dengan pendapat dengan Komisi Tiga. Itu yang pertama Pak Kapolri. Yang kedua Pak Kapolri, kami terima kasih selama ini komitmen Pak Kapolri dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, dan juga selalu ada dalam keadaan-keadaan yang urgent lah di tengah masyarakat. Sebetulnya Polri ini sudah luar biasa keberadaannya. Kebetulan dapil saya ini ada dua polda Pak Kapolri. Di belakang itu pas duduknya sebelahan, Kapolda Metro dan Kapolda Banten. Terima kasih sudah banyak melakukan terobosan sebetulnya Pak Kapolri, di luar dari tugas-tugas pokoknya Polri itu sendiri. Karena memang lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial juga yang diharapkan masyarakat keberadaan Polri ini, tadi lebih humanis dan lain-lain itu terwujud dengan keberadaan Polri yang lebih banyak, tidak selalu penegakan hukum, tetapi keberadaannya dirasakan manfaatnya langsung buat masyarakat. Hanya saja Pak Kapolri, ini saya baru saja dapat masukkan dari dapil saya Pak Kapolri. Di dapil saya itu ada proyek strategis nasional, PSN. Tapi kita paham Pak Kapolri betapa pentingnya yang namanya program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Akan tetapi kita pun harus bisa melihat apakah proyek ini memiliki manfaat buat masyarakat sekitarnya atau lebih cenderung malah memiliki sesuatu yang negatif buat masyarakat sekitarnya. Contoh, kemarin baru terjadi keributan. Mobil truk yang selalu membawa material, nah itu yang untuk ke wilayah pik dan lain-lain itu, itu sering sekali, bukan hanya baru kemarin Pak Kapolri. Korbannya banyak, termasuk keluarga-keluarga atau tim sukses saya. Baru saya ngomong sebentar, tiba-tiba baru dapat kabar bahwa ada yang meninggal kecelakaan gara-gara ketabrak truk. Dan itu sering. Dan kemarahan-kemarahan itu sebetulnya wujud dari ketidakpuasan masyarakat karena terus-terusan terjadi. Nah ini, ini Pak Kapolri, memang kami harus pahami bahwa masyarakat pun butuh penjelasan secara persuasif. Tidak boleh nanti polisi dibenturkan, walaupun itu adalah bagian dari proyek strategis nasional. Nah termasuk juga sebetulnya proyeknya bagus mungkin tujuannya. Hanya masyarakat itu harus dijelaskan, dan yang menerima manfaat dari proyek itu sebetulnya harus masyarakat itu sendiri. Nah ini yang paling penting Pak Kapolri. Dalam hal misalnya pembebasan lahannya, tidak boleh. Yang ditugaskan membebaskan lahannya menekan, mengintimidasi, ataupun menghargai murah dari pembebasan lahan tersebut. Nah inilah yang saya rasa menjadi masukan saya buat pori. Sebetulnya Pak Kapolda Metro, Pak Kapolda Banten sudah bagus. Persuasi tidak melakukan tindakan-tindakan yang malah membuat rame. Kalau ini terjadi rame malah keos. Ini bagus. Nanti mungkin akan kami panggil untuk melakukan RDPU umum tertentu nanti di komisi tiga. Yang kedua Pak Kapolri, ini terkait kejahatan di bidang cyber. Memang jujur saja, ini agak berubah. Yang tadinya kejahatan cyber itu hanya soal pertasan atau soal pengambilan data dan lain. Tapi hari ini enggak judi, enggak pinjol pinjaman online yang ilegal itu. Terus juga misalnya penipuan. Dan dipastikan laporan penipuan melalui online, seringkali masyarakat pasti tidak bisa mendapatkan kembali haknya. Karena pelakunya susah sekali ditangkap. Boleh dicek. Nah ini menjadi perhatian khusus. Apalagi hari ini sebetulnya Polri sudah membentuk dirseber di tiap-tiap wilayah tertentu. Nah saya mohon nanti Pak Kapolri untuk melihat calon dirsebernya ini atau SDM-nya nanti benar-benar harus mempunyai keahlian dalam cyber. Jadi Pak SDM nanti harus melihat di situ. Agar ke depan memang ini ke depan ini tadi Pak Kapolri sebetulnya sudah luar biasa menjelaskan, memaparkan soal apa judi online dan lain-lain. Memang ini dampaknya judi online, pinjol dan lain-lain itu bukan buat diri pelakunya. Tapi keluarganya, kita sering melihat ada pelakunya bunuh diri, keluarganya bisa bunuh diri. Karena stres gara-gara judi online dan pinjol dan lain-lain. Nah hal-hal ini yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga Pak Kapolri mohon kiranya nanti kalau bisa ini memang anggota Polri ini harus terus ditambah. Karena berapa kali kita keliling dari reses-reses itu jauh. Pak Kapolri jauh sekali terkait personil anggota Polri. Satu Polsek, satu Polres yang wilayahnya luas, anggotanya tidak akan bisa mengakomodir seluruhan dari luas wilayahnya. Nah ini yang nanti ke depan menurut saya perekrutan Polri boleh dijadikan sekalian prioritas anggaran dari Polri salah satunya. Itu saja Pak Kapolri, jadi mohon maaf sekali lagi ada satu lagi nanti sedikit itu adanya panja. Nanti kita ada panja-panja ini, panja pendegakan hukum sumber daya alam, nanti mohon dukungannya Pak Kapolri. Nanti kita khusus akan rapat, ada panja narkoba, ada seber, ada satu lagi mafia tanah. Nanti ini akan khusus rapat mungkin tidak hanya dengan Pak Kapolri, mungkin dengan jajarannya yang lain. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Allah maafi kelima tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton!